Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk kita di dunia dan pada hari kiamat mudah-mudahan kita semua yang ada di channel jalan surga ini termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya amin ya Allah amin ya robbal alamin baiklah sahabat muslim dimanapun saja berada Alhamdulillah sudah lama kita tidak berjumpa kembali karena ada sesuatu hal dan kesibukan pribadi yang harus saya kerjakan dan saya sempat absen dalam beberapa bulan namun begitu Alhamdulillah berkesempatan kali ini saya masih beri kesehatan dan masih bisa dihadir kembali untuk berbagi ilmu ataupun beberapa amalan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada, amin mengingat ini adalah tayang perdana saya untuk yang episode kedua ya karena setelah lama absen disini saya akan berbagi tentang pengetahuan seputar magnet rezeki mau diingat ini adalah part 1 yaitu ilmu cukah manis ilmu cukah manis secara logikanya yang namanya cukah itu pasti rasanya masam tapi kenapa bisa manis nah inilah yang akan saya ajarkan dan semoga dengan metode-metode yang akan saya sampaikan nanti bisa mempercepat rekabunya atau menjadi hajat sudah saudaraku semuanya bisa menarik energi rezeki seperti magnet yang memiliki energi yang sangat besar yang maha dasyat sehingga bisa mendatangkan rezeki dari segala penjuru baik itu secara materi kebahagiaan layanan batin, kesehatan, dan sebagainya artinya dengan metode-metode ini insya Allah akan bisa bermanfaat untuk mendatangkan seluruh kebaikan yang ada di dunia kalau akhirnya pada akhirnya nanti amin mohon disimak baik-baik dari step-by-stepnya untuk part 1-nya kita belajar dari filosofi atau sejarah tentang cicak dan jerapah nah jadi begini bu bapak ya suruh sejarah bu kalau kita bicara cicak coba kita renungkan kita renungkan sudah saudara cermati sudah saudara perhatikan itu terutama di malam hari cicak itu biasanya akan hanya berjalan merayap di dinding ya tanpa sayap bahkan hanya mengandalkan 4 buah kakinya tapi bisa merayap bisa memanjat dan bisa hidup bahkan juga kenyang tanpa harus melakukan apapun cukup hanya diam nah ini metode yang unik dari filosofi cicak nah ini artinya apa artinya begini saudara jika cicak saja itu bisa melakukan hal di luar akal sehat bisa memenuhi mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa harus berusaha dengan tanpa harus bekerja keras dan anehnya lagi seperti sudah sampaikan di awal cicak itu cicak itu tidak memiliki sayap tapi begitu begitulah takdirnya seorang cicak yang sudah ditadikan oleh Allah menjadi mahluk yaitu berupa binatang yang memiliki tingkat kelebihan yang berbeda dengan yang lain mungkin kadang-kadang kita akan timbul iri hati setelah kita cermati begini oh ya cicak ini tanpa sayap gak bisa terbang tapi kok aneh ya kok dia bisa memakan seluruh katakanlah binatang yang sifatnya terbang padahal dia tidak bisa memiliki sayap dia hanya diam 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 merayap lalu kemudian hingga seekor nyamuk kemudian dilahap hab nah memang sungguh indah lagu ini dan faktanya memang betul itu adanya nah dari sinilah karena Allah memang betul adanya tiada terhindar semua makhluk itu diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan kadang-kadang kita terpisir rasa cemburu ah Allah gak adil cicak saja gak bisa terbang hanya duduk diam merayap tapi kenyal nah itu filosofi dari sebuah cicak artinya tidak harus bekerja keras cukup hanya melakukan hal yang sewajarnya saja tapi dicukupi oleh Allah nah inilah mandat-mandat rejeki yang nantinya pada endingnya akan saya ajarkan dimana kuncinya oke kemudian yang kedua ya jadi begini sahabat pemusulim ya berhamdulillah dimana kuncinya berada untuk yang kedua kita belajar lagi saya pun kaget ya kaget serasa tidak percaya setelah saya perhatikan kemudian saya tahu ternyata jerapah itu kalau memiliki anak yang masih kecil itu kejam berbeda dengan kita manusia walaupun ada yang kejam juga terhadap anaknya sendiri maupun anak tiri itu hanya satu atau dua itu oknum tapi kalau jerapah itu mayoritas dia punya anak masih bayi karena kakinya panjang itu tuh berdiri kan susah berdiri susah jangan untuk berjalan dia mengangkat menopang dirinya sendiri susah si bayinya yang lebih mengharangkan lagi yang membuat saya terkejut dan tersingat itu adalah begitu ibunya itu induknya melihat bukannya ditolong tapi ditendang kemudian jatuh lagi habis bisa berdiri ditendang lagi begitulah kejamnya seekor jerapah terhadap anak kandungnya sendiri jadi artinya apa dibalik semua ceritanya tapi apakah kalian pernah tahu kalau sebetulnya ada makna hal yang terbaik yang ditujukan dari induknya dari kepada anaknya itu bukan hanya bukan karena dia ingin membunuh tidak mau melahirkan dia gak mau dia hadir di dunia ini atau bagaimana itu ada sesuatu kebaikan yang tersembunyi yang kita sama-sama tidak ketahui dan anehnya lagi yang anak pun hanya terima saja coba bayangkan saja kalau kita seandainya manusia dilahirkan masih kecil dipukulin ditendangin baru berdiri ditendang lagi sampai pincang roboh lagi yang terjadi kita tidak akan bisa menerima itu sudah so pasti ya minimal kita mengadu kepada saudara bisa jadi kita melaporkan orang tua kita kepada biak yang berwajib atau mengadukan kepengadilan dan sebagainya atas tindakan orang tua kita itu sendiri yang begitu kejap tega terhadap kita tapi kenapa sih anak jerapa kok bisa menerima semuanya itu hingga dia akhirnya tumbuh menjadi dewasa nah jika kita mengutip dari sedikit alur cerita ini tadi sudah saudara aku dimana bisa juga berada artinya Allah itu memberikan cambukan ujian kepada kita semuanya manusia yang ada di dunia ini itu pasti ada ikmah yang tersembunyi ada kebaikan yang tersembunyi artinya apa jika kita mau berdiri punya usaha baru dimulai roboh lagi bangkrut lagi kita baru mau berdiri mau sukses lagi ditendang lagi bahwa penuh penuh dengan keterpurukan penuh dengan kesangsaraan penuh dengan kemiskinan itu semua terjadi di atas kehendak Allah tapi yang terjadi pada diri manusia rata-rata hanya bisa menyalahkan orang lain padang malah menyalahkan sama jatanya Allah kagak adil begini dan begitu gara-gara si A saya jadi dipitnah gara-gara si B saya diturunkan pangkat gara-gara si C dagangan saya gak lari dan sebagainya nah ini diibaratkan seperti anak jerapah tadi tahukah saudara-saudaraku semuanya dibalik semua ini tadi itu sebenarnya ada hikmah suatu kebaikan yang tersembunyi yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya dan kita tidak bisa mengerti apa dibalik semua jadi simpelnya begini bahasanya Allah itu memberikan campukan kepada kita kita mau bangkit dihajar lagi dirobohkan lagi kita mau berhasil disuruh bangkrut lagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya dengan segala upaya tapi ternyata tidak lagi berhasil tidak lagi berhasil nah disinilah pelajaran demi pelajaran yang harus kita putih hikmahnya semuanya ini terjadi atas kehadap Allah dan Allah itu ingin yang dimau Allah kita bangkit semangat kita bangkit semangat seperti anak jerapah tadi yang pada akhirnya dia akan bisa berdiri sendiri menopang seluruh beban berat badannya yang sebesar setinggi itu hanya dengan 4 kakin yang kecil tapi bisa mandiri besar hingga akhirnya menjadi tumbuh dewasa dan sukses nah seperti itulah Allah menghadapan pada seluruh hambanya artinya ya kita harus memang berjuang dalam hidup itu menyadari oh ini terjadi karena Allah dan yakin semua apapun yang terjadi di dunia ini pasti sudah atas izin dan kehendaknya Allah sekentar jadi stop mulai sekarang no jangan lagi menyalahkan orang lain jangan menyalahkan secara apapun tapi untuk lebih introvensi diri mengenal diri sendiri bangkitkan diri sendiri motivasi diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik good itu yang nomor 2 nah kemudian yang ketiga secara tidak langsung manusia itu hanya mengikuti contohnya oh saya membaca buku ini amalannya begini kemudian saya amalkan kemudian saya menemukan channel di youtube ini kemudian saya dengar saya lihat saya perhatikan kemudian saya ikuti tapi ingat saudara-saudaraku ada satu hal yang mungkin selama ini terabaikan bisa jadi mungkin dilalaikan bisa jadi mungkin diantara saudara-saudaraku tidak ngeh tidak paham karena Allah itu menjelaskan segala sesuatu yang di dalam Al-Quran itu sangat cukup dengan jelas jika engkau menginginkan sesuatu minta lah kepadaku nisaya kukabulkan nisaya nisaya itu pasti bukan kalau kalau atau kira-kira karena hukum Allah itu hukum pasti tidak ada perkataan Allah itu firman Allah itu yang palsu atau bohong semuanya itu adalah kebenaran seru seru maha benar Allah dengan segala firman itu pun jadi artinya apapun yang kalian kerjakan apapun yang kalian amalkan baik itu secara beribadah bersedekah bekerja dan sebagainya kalau tidak ada rasa keyakinan itu sendiri yang kalian tumbuhkan dalam diri dan hati kalian itu sendiri ya sudah nisaya tidak akan terkabul apa yang menjadi hajar atau keinginan kalian jadi terpaham contohnya begitu banyak sekarang baik di channel youtube manapun hanya dengan bersolawat jibril akan bisa membuka pintu rezeki dari segala penjuru dengan hanya bismillahirrahmanirrahim dibaca sekian kali di saat jam sekian melakukan sholat ini maka rezeki akan terbuka dari segala penjuru dan sebagainya tapi nah ini yang menariknya kenapa ya ada dari beberapa orang itu menghubungi saya assalamualaikum Gus saya sudah mengamalkan ini mengamalkan itu tapi tidak ada katakanlah tingkat keberhasilannya kok jom atau nol besar ini apa yang salah ternyata setelah saya tanyakan saya selusuri ada satu hal yang salah kurangnya keyakinan dalam mengamalkan itu yang kalian amalkan itu sendiri jadi yakini dulu apapun bentuknya baik secara pekerjaan secara beribadah kalau kamu yakin kalau kalian bisa meyakini Allah itu pasti mengabukkan Allah pasti memberi gonfaya semuanya pasti akan terjadi dan percayalah dibalik semua kesulitan itu pasti ada kemudahan artinya mindsetnya dirubah yakinkan diri kita diakinkan dulu bagaimana cara ini bisa terwujud bagaimana dengan cara ini supaya bisa menjadi kenyataan Allah itu baik apapun yang kalian minta pasti dikasih hanya keyakinan yang perlu saya tanyakan apakah sudah yakin seyakin-yakinya atau hanya coba-coba nah ini yang menjadi pokok sumber permasalahan namun walaupun begitu tetap harus didasari dengan ketaatan kepada Allah itu sudah sebatas mana lisanya masih kotor atau sudah bersih hatinya sudah tertata atau belum pikirannya sudah sudah bersih atau belum sudah memikirkan hal positif atau belum tingkat keyakinannya sudah sampai dimana karena apa seperti sudah yang saya sampaikan di materi materi sebelumnya seperti apa yang sudah sampaikan Allah aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri artinya jika kita memikirkan hal yang positif yang sekiranya akan menjadi hak saya ini akan menjadi rezeki saya saya bisa membeli ini saya pasti bisa terbeli rumah ini saya pasti bisa terbeli mobil itu itu contoh simpelnya ya pasti bisa terwujud hanya membedakan tingkat kecepatan dan lambatnya diantara individu masing-masing ada yang cepat ada yang lambat nah ini kembalinya ke diri kita masing-masing semakin kita yakin semakin kita percaya semakin kita kusuk semakin kita pasrah berapa semua salah maka begitu pula sebaliknya semakin cepat apa yang menjadi hajar kita itu di hijabah oleh Allah sumpah amin baiklah sahabat muslim yang dirahmat Allah sumpah dimanapun saja berada jadi sesuai dengan janji saya di awal tadi sesuai dengan judulnya ilmu ini adalah ilmu cuka manis materi untuk mahmat penghisap rezeki dari segala penjuru proses pencapaian hajar secepat gila disini akan saya ajarkan kenapa menggunakan kata-kata ilmu cuka manis artinya terbalik yang manis itu adalah gula madu dan sebagainya yang asam itu adalah sifatnya asam cuka dan cuka ini adalah induknya masam rajanya masam tapi disini kenapa saya katakan cuka menjadi manis nah ilmu cuka nah ilmu cuka manis mana rezeki yang terbalik nah jadi sekarang simak baik-baik audio ini dengarkan secara seksama praktekkan dan buktikan maka nanti ada akan keajaiban yang sangat luar biasa akan kalian dapatkan setelahnya amin langkah pertama selain daripada kita menjalankan ibadah selain kita daripada melaksanakan yang namanya pekerjaannya sudah menjadi kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari masing-masing coba sekarang saya berikan rumus yang simpel praktekkan kenapa cuka menjadi manis kenapa gula menjadi asam nah lakukan satu hal ini sebelum kalian semuanya mempraktekkan jika selama ini kalian bersedekah kepada orang itu selalu menggunakan metode yang terbiasa kita lakukan contohnya begini kita bertemu dengan seorang pengemis atau katakanlah apapun itu di saat kita bersedekah kepada si pulan tadi kita memberikannya pasti saya berikan sedekah dan kita mengharap imbal-bal imbal-baliknya apa? sebuah doa kita memberikan ibu atau bapak tolong terima ini ada sedikit rezeki dari saya dan doakan saya supaya saya ini supaya saya itu supaya saya terbeli mobil supaya terbeli rumah dan sebagainya nah disini sekarang dengan metode magnet rezeki ilmu cuka manis ini balik kata-kata mulai setelah anda mendengarkan audio ini praktekan sekarang juga sekarang coba pejamkan mata sebentar yuk dalam hitungan 1,2,3 nanti pejamkan mata sebentar dengarkan baik-baik sugesti dari saya 1,2,3 simak dengarkan baik-baik setelah saya mendengarkan audio ini saya akan lebih sehat akan lebih baik akan lebih sukses dan akan lebih banyak rezeki yang akan mengalir dari segala penjuru ke dalam diri saya saat ini amin silahkan buka mata anda kembali setelah kalian mendengarkan ini coba praktekan berapapun buka dompet lihat asetmu lihat ATM lihat tabungan ada berapa ikhlaskan saja berikanlah kepada yang berhak untuk menerimanya sedekahkan saja kepada yang berhak menerimanya caranya bagaimana serahkan uang secara tunai atau harta apapun itu kepada yang berhak menerimanya lalu ucapkan bismillah bapak atau ibu tolong terima sedikit ujian dari saya ini saya doakan ibu atau bapak segera memiliki rumah segera sukses segera hidup kaya supaya bisa cepat pergi naik haji ke tanah suci berstah warga amin ya robbal alam artinya kalau selama ini kita bersedekah kepada seseorang yang kita sedekahi atau kita memberikan sedikit nafah pada orang lain kita mengharap berdoa dari beliau sekarang kita balik seperti judulnya cukup manis kalau selama ini saya selalu menemukan doa daripada pengemis orang lain saya sedekahi sekarang gantian saya mendoakan mereka dan memberikan sedikit materi secara ikhlas lillah doakan mereka maka tunggu pada saat nanti keajatan dan keajatan kebaikan akan kalian temui pada saat itu metode pas yang pertama insyaallah nanti pada episode yang kedua saya juga akan ajarkan seputar mana rezeki untuk tingkat yang kelanjutannya yaitu di episode yang kedua jadi proses seperti itu lakukan penuh dengan keikhlasan penuh dengan keyakinan pasti semuanya akan berbalik kepada diri anda sendiri saya berikan satu contoh silahkan boleh dipraktekan jika anda ingin memiliki mobil itu katakanlah ya Allah saya itu ingin banget mobil Honda Jazz ingat itu saya ingin sekali ketemu dengan pengen memiliki mobil Honda Jazz di bulan ini caranya bagaimana sangat guna di saat kita dalam perjalanan karena kita sangat memfavorikan sangat mengidolakan yang namanya Honda Jazz dan kita punya keinginan untuk memilikinya kebetulan kita di belakangnya lihat dan cermati mobil itu jika perlu plat nomornya kalau Jakarta B kalau Lampung B kalau Bandung Jawa Barat F dan sebagainya terserah pada lokasi di tempat saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada perhatikan mobil itu sambil ucakan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi hamba doakan Ya Allah aku doakan semoga semoga orang yang menaiki mobil Honda Jazz jika perlu sebutkan plat nomornya di belakang katakanlah contohnya B 0 1 2 4 L TK agar murah rezekinya selama dunia akhir penuh dengan kebahagiaan dan selalu penuh dengan keberkahan dalam hidupnya Amin nah jika selama ini kita mengharap didoakan orang lain doakanlah doakanlah orang yang sedang menaiki mobil yang sedang kalian inginkan saat ini itu setiap kali bertemu setelah itu nanti berjalan lagi bertemu lagi ada Honda Jazz lagi yang berikutnya kita ketemu lagi kemudian kita dari belakangnya ucapkanlah lagi doa itu Ya Allah saya doakan semoga orang yang menaiki Honda Jazz plat nomor sekian-sekian-sekian di depan saya ini murah rezeki selamat dunia akhirat supaya cepat pergi naik haji supaya hidup penuh dalam keberkahan Amin lakukkan itu lakukan lakukan dan lakukan dimanapun dan kapapun setiap kalian bertemu dengan Honda Jazz tadi tapi kalau keinginan keadaan misalnya kita menginginkan sebuah mobil pajero ya setiap kali bertemu mobil pajero kalau kalian menginginkan rumah yang mewah setiap kali bertemu rumah mewah yang sesuai dengan kata hati ya berhentilah ucapkanlah itu untuk melihat rumah itu dan ucapkan doakan si pemilik rumah itu agar murah rezeki lunas hutangnya sukses usahanya bisa segera naik haji pergi pergi umroh dan ajak kita masih jemukah sama keluarganya dan menjadi keluarga yang sakin lama wadah waroma selama dunia akhirnya dan menjadi penghuni surga nantinya doakanlah seperti itu dan cobalah setiap ini tunggulah maka akan banyak kebaikan kebaikan keajapan keajapan yang akan datang yang kalian tunggu nanti itulah sedikit yang dapat saya sampaikan pada pas satu ini mohon doanya semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan semuanya insyaallah pada paduan nanti akan sebagikan lagi untuk menghantar rezeki dengan metode yang lain tapi saya praktekkan dulu yang satu ini laksanakan dengan keakinan dengan tinggi dengan keikhlasan semuanya memohon nilai Allah insyaallah semuanya menjadi hajat kita semuanya bisa dikabulkan oleh Allah amin dan bagi yang sudah ini amanah pribadi dari saya bagi yang sudah mencoba ini pada nantinya entah dalam beberapa hari dalam minggu ke depan ternyata ada hasilnya dan ternyata terbukti ada keajaiban ada kejadian yang di luar dugaan yang sangat luar biasa yang sangat mengagetkan untuk sudah jalan semuanya setelah mempraktekan ini silahkan bisa menghubungi saya langsung di kontak nomor WA pribadi saya yang berada di kolom deskripsi di bawah video ini dan jika bersedia untuk bertestimoni silahkan semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk saudara-saudara semuanya dimanapun saja yang berada ini karena saja ulasan singkat dari saya semoga ini bisa bermanfaat saya berhubungan untuk saudara-saudara semuanya dimanapun saja berada yang sudah menonton video ini sudah memberikan like, komen, dan subscribe-nya dan sudah membagikan video ini ke sosial media dimanapun semoga selalu penuh dengan kebaikan penuh dengan keberkahan guna wa akhirat dan berkelimpahan dengan rezeki amin ya Allah amin ya Allah amin akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati